Berapa lakan bulan puluhan tahun Tugas disini memang posisinya Air ini walaupun sekemaruh apapun Air tidak pernah kering walaupun mengecil Jadi dulu Pengalaman naik gunung itu Ke Gunung Papandayan Ya oke guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys ke channel gue Bang HD Vlogs Ya jadi di video kali ini Spesial gue jadi Lagi ada di Cianjur guys Ini ada di depan gue ada Tugas Lampu Gentur ya Cianjur guys Jadi gue mulai videonya disini Ya kita mau kemana sesuai thumbnail Kita akan ke Gunung Padang guys Untuk menghemat memori dan Baterai tentunya gue mulai dari sini aja Tadinya gue dari Bekasi ke Kolibah Ketempat Mertua Ya jadi videonya gue mulai dari sini Gak lupa juga gue doain Buat temen-temen yang nonton video gue Mudah-mudahan bisa sehat terus Dilancarkan urusannya Diluaskan dan dilapankan Rejekinya Yang sedang sakit Semoga diangkat penyakitnya Yang sedang punya hutang Mudah-mudahan Segera dilunasi hutang-hutangnya Hari ini hari Ahad Atau hari Minggu ya Tanggal 3 Maret guys Banyak banget yang Sanmori disini Gila anak-anak Sanmori Cianjur Cipanas ya Di puncak juga rame banget Tadi gue liat Oke temen-temen kita mulai aja Rute perjalanan menuju Gunung Padang guys Yuk bismillahirrahmanirrahim Jadi dari Tugu Lampu Gentur Apa ya namanya ya Ini kita Ambil kanan guys Ke arah Sukabumi Kalau tadi gue mapping Dari Kolibah Di Cipanas Kurang lebih perjalanan Kalau dari situ ya 1 jam setengah Wah kacau Ditutup jalannya Lainnya lewat mana cu Wah Wah Ini mah gue nyari jalan Lain lagi Ntar dulu Ntar dulu Apa sih CFD ya Itu lurus juga ditutup Jadi Gue kan dari Bekasi itu Lewat Sentul ya Gila Semalem itu Malam Minggu Parah cu Ada Apa sih Jambore YRKI Yamaha Air Racking Indonesia Gila pada Jambore cu Gede banget itu Pantesan gue di jalan itu Banyak banget Anak-anak Air Racking Pada kesentul Pada kesentul cu Gue nyampe Cipanas ya Itu kurang lebih Jam 11 malam aja Dari arah Bandung Oke dari arah sini nih Dari arah Cianjur Ke arah Sentul tuh Rame banget Sampai tadi pagi Subuh tuh Gila jalanan Jalanan Air Racking Semua Salud gue Tadi aja Gue pagi Masih ngeliat Ada Pokoknya rombongan Iring-iringan Itu paling dikit Tiga motor Tadi Gue liat Air Racking Gokil Gokil Sumpah Gokil Banget Ini Gak jauh dari sini Kita ambil kanan Sampai pada Bawa anak istri Mungkin seumuran gue kali ya Ada yang diatas gue juga sih Tadi Umurnya Usia-usianya Pecinta Air Racking Asli Kalau Yang gue tau ya Kalau udah Vespa Sama Air Racking ngumpul Waduh Udah deh Gokil Rame banget Oke Kita Agak beda Sedikit nih Routinya Soalnya Jalannya kan Ditutup Jadi kita harus Nyari jalan dulu Intinya Ke arah Sukabumi Tapi jangan Sampai Sukabumi Jalannya Ini bisa Kanan gak sih Oh Bisa Bisa Oke Disini kita Ambil kanan dulu Guys Bismillah Tauco Cianjur Oke Teman-teman Ini Gue udah Di jalan utama ya Jadi Setelah Tugu Lampu tadi Yang di Cianjur Kan ke kanan Cuman Karena gue nyari jalan dulu Jalannya ditutup Akhirnya Ini kita Udah ketemu lagi Jalan utama Ya Gue sih Ikuti maps aja Teman-teman Di depan Kita Di arahin Belok kiri Nih Tapi Kayaknya Beda ya Routanya Oh iya Bener Oh iya Oke Disini Gue diarahin Ke kiri Teman-teman SMA Negeri 1 Warung Kondang Oke 4 km Ya Disini Kita Belok kiri Teman-teman Oke Kita lanjut Perjalanan kita Kalau Gue nonton Video Youtube ya Jalan menuju Gunung Padang sih Udah bagus ya Ya Anggep aja Vlog ini Jadi update Jalan menuju Gunung Padang Coy Cuman Kenapa Gue diarahin Kesini ya Karena Banyak juga tuh Yang diarahin Tadi tuh Setelah Pertigaan Ambil kiri Tapi ini Gue diarahin Lurus Oke Gak apa-apa Mungkin Setidaknya ya Setidaknya sama Subhanallah Alhamdulillah Wala ilahilallah Akbar Ada sawah Ada gunung Sawah lagi Nice Jalan desanya sih Bisa dua arah Ini ya Dua mobil nih Jadi Cukup lah Tapi gak terlalu gede juga Sih teman-teman Tadi Gue berangkat Dari Koliba Jam Delapan kurang Teman-teman Sekarang Jam sembilan Jam sembilan Kurang lima Nah Ini ada SD nih Buat patokan Nih Apa ya SD negeri Cikancana 2 Cinta Asi Desa Cinta Asi Kabupaten Cianjur Wow SMA negeri 1 Warung Kondang Oke Ada Alfa Selamat datang Oke Aduh gak keliatan lagi Kecamatan apa tuh Desa Kanoman Oke Oke cuy Kita udah masuk Desa Kanoman Assalamualaikum Oke guys Kita udah masuk Desa Kancanasari Tadi gue patokannya SD Lihat tuh Sawahnya Buset Ijo-Ijo Guys Perjalanan Berapa menit lagi 19 menit lagi Ini bener-bener Desa yang Dalam ya Ada rel kereta cuy Yo-Ijo-Ijo Oh iya Setau gue Emang deket Stasiun kereta cuy Kalian Kebayangkan Ada stasiun kereta Masuk ke dalam Desa kayak gini Nanti kita Lihat bareng-bareng Yo Nama stasiun keretanya Gue lupa Apa SD Negeri Cibitung 2 Yo-Ijo-Ijo Bukan di Bekasi Aja ada Cibitung Cuy Di Cianjur Juga ada Cibitung Oke Bener Namanya stasiun Lampegan Gunung Padang Ke kiri Lurus ke stasiun Oke Kita ambil kiri guys Ya kan Yang tadi gue bilang Kita Bisa ke stasiun Lampegan Oh Ini Relnya ya Ini relnya nih guys Gokil Kemana ya Oh Ini stasiunnya Ini naik dia Eh Enggak Enggak Kita ke Gunung Padang Gunung Padang Ke sini Naik ya Wow Keren Kalau Stasiun Lampegan Tadi Lurus Kita ambil kiri Wow Masya Allah Oke Itu Stasiun Lampegan Cibober Warung Kondang Sukabumi Oke Kita ke sini guys Wow Nah itu Angkot itu Ada angkot Gokil Program Ketahanan Pangan Ya Allah Mudah-mudahan Cerah dulu ya Rok Cuacanya Ini Biasa ya guys Kita Masuk ke Kebun-kebun Warga Nih Kayak gini Biasanya Suka banyak Nanum Sayuran Buah Ada pohon Pisang Singkong Sayur-sayuran Ini Angkot Di Charter Kali ya Oh Kekil Ini bener-bener Definisi Masuk Desa Banget Ini Gue sih Gak kebayang Ya orang Zaman Dulu Hidup Di Tengah Hutan Terus Mereka Bikin Bangunan Bikin Situs Buat Ibadah Gitu Ya Karena Kita Tahu Guys Orang-orang Zaman Dulu Kan Rata-rata Ya Sebelum Masuknya Agama Kan pada Menganut Sistem Kepercayaan Kepada Leluhur Ya guys Mereka Mendirikan Bangunan-bangunan Untuk Mengadakan Ritual Kayak gitu Kepada Leluhur Mereka Ya Contohnya Di Atas Gunung Seperti Ini Asli Ini Sepi Sini Sepi Baat Ini Gak Ada Lampu Gokil Indah Banget Ya Allah Terima Kasih Ya Rob Terima Kasih Hamba Dikasih izin Melihat Pemandangan Seindah Ini Ya Allah Mirip Jalur Puncak Dua Teman-teman Mirip Cuman Puncak Dua Lebih Tinggi Ini Kayak Lebih Rendah Meskipun Tuh Tuh Kayak Lembah-lembah Gitu Ada Gunung-gunung Ngecilnya Ya Gue Rasa Nih Kalau Pemugaran Mungkin Akan Ada Situs-situs Yang Lain Kali Ya Kita Nggak Pernah Tau Kan Bensin Gue Masih 3 Bar Jadi Subhanallah Keren Banget Subhanallah Nah itu Gunung apa Itu ya Gunung apa Itu guys Gila Tinggi itu Mungkin Kalau Didekat Gunung Padang Bisa Camping Motocamp Enak Asli Wah Asli Gokil Cuman Nggak ada Apa-apa Jauh Dari Mana-mana Ini Namanya Kolecer Ada Lampu Satu Wih Bangunan Apa Itu Guys Oh Masjid Masjid Itu Masjid Ya Prism Ke Kanan Curug Kondang Campak Kalu Kiri Gunung Padang Ke Kanan Oke Bismillah Hari Minggu Biasa Rame Apa Alhamdulillah Rame Rame Ya Alhamdulillah Kata Penjaganya Rame Ya Wah Ini Apaan Ini Subhanallah Keren Bet Keren Cuy Ini Jadi Kebun Teh Yang Mungkin Dikelola Kali Ya Sama Perusahaan Si Biasanya Ya Allah Terima Kasih Allah Sudah Mengizinkan Hamba Kesini Terima Kasih Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilahi Lollahu Akbar Wuh Excited Sekali Saya Teman Teman Itu Ada Kampung Ya Gila Gue Nggak Bayang Hidup Di Tengah Apa Ya Gunung Kayak Gini Gimana Dulu Ya Hutan Belantara Mungkin Udaranya Bagus Cuy Lu Semua Nggak Usah Nanya Udaranya Kayak Apa Ini Enak Banget Udaranya Buat Menghirup Aduh Paru Paru Kita Seger Cuy Asli Masa Masa Tua Kita Disini Enak Nih Pikiran Tenang Dompet Yang Nggak Tenang Kita Nanc Cuy Oke Ini Suasananya Berkaput Subhanallah Keren Banget Wah Gila Tuh Ngecam Tuh Di gunung Itu Tuh Ya Autocamp Ya Wah Seru 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 Tadi Pertigaan Itu Kita Bisa Ke Curug Kondang Ya Teman Teman Oke Next Time Kita Bakal Kesana Ya Mudah Mudahan Dikasih Kesempatan Dikasih Kemudahan Dikasih Reski Yang Cukup Biar Bisa Kita Jalan Ke Curug Kondang Sekarang Kita Ke Gunung Padang Dulu Nih Cuy Buset Haji Gile Orang Bekasi Nih Bus Pekayon Nih Bus Ke Gunung Padang Keren 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 Asli Jauh Dari Luar Kedalam Jauh Banget Ternyata Bagaimana Apa Itu Tempat Ya Wih Megalithicum Gunung Padang Gak Bisa Keraja Tapi kok ditutup ya jalannya ya? Guys kok ditutup sih jalannya, ini yang bener yang mana nih? Kayaknya belum dibuka ya, harusnya di situ ya? Oke nggak apa-apa, ini mapnya masih jalan sih, oh Alhamdulillah sinyal balik lagi guys, Alhamdulillah ada lagi, oh ini situs megalit Gunung Padang desa Karya Mukti, oke oke oke, Bismillah, kita masuk desa nih guys, wah di sini jalannya udah mulai kecil nih, satu mobil doang, Iya, 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 kita masuk desa nih cuy, wah asli gokil ini, desanya bener-bener dikelilingin gunung ya, lembah-lembah gitu cuy, tuh liat sengkedan ya, gue inget banget dulu SD, jadi kalau padi yang kayak gitu tuh, yang apa sih, itu namanya sengkedan, bahasa Sundana, Cimanggu, oke jembatan Cimanggu guys, Eh, lanjing, ya Allah ini desa bener-bener, oke, situs jagar budaya Gunung Padang, oke sip, kita masuk, katanya rame, kok kayaknya keluar doang nih yang masuk, kamera nyala kan, baterai udah mau habis lagi, Wuh, gila tuh liat sengkedannya, keren banget, sawah-sawahnya ya Allah, wah asli ini definisi hidup di desa banget, ini kayak gini cuy, wah gokil, gokil, nih kalau nggak ada listrik, apa kabar ini ya, wah parah sih, tapi udah masuk nih listrik nih, bener-bener nih, oh ini kali ya gunungnya ya, iya nih cuy, di atas sini nih, Gunung Padangnya nih, Masjid Al Istiqomah, oke, kita naik cuy, nah itu tandanya tuh, situs Gunung Padang, Subhanallah, wah ini jalannya lagi diperbaikin ya, asli ini definisi masuk desa, Wah, disini ya, parkirnya dimana? KONIEC! KONIEC! Terima kasih telah menonton 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 Untuk turun Terima kasih telah menonton 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 Oh gitu, jadi gak langsung balik lah intinya gitu Gileh sendiri ya, hebat juga Cowok kalau lagi gabut begitu ya Tapi ini first time juga gue kesini bro Pertama kali Soalnya kita banyak liat di Youtube aja ya Konten-konten kayak gini Jadi bener-bener penasaran Tapi orang yang gak apa sih Gak tertarik sama sejarah sih gue rasa gak ini Gak mau sih Namanya siapa bro? Garza Sekolah, kuliah? Kuliah Kamu masih kuliah? Di mana? Di Ismi Di Bandung juga? Ya Ya, mudah-mudahan lancar Amin Terus balik kapan ke Bandung? Hari ini kayaknya mah Oh, dari sini langsung? Ya Oke, kayaknya gue duluan ya Ya, semangat tak Oke, siap Udah ngos-ngosan ini ya Aduh, gak pernah lara raga bro Iya bener Aduh Tapi gue gak ngerokok sih bro Kalau udah ngerokok Betuluan ya Ketemu Temen baru Garza Dari Bandung Gabut sendirian ya Oke temen-temen Info disini ada homestay Dan tadi gue nanya ke penjaga tiketnya Udah ada 70 orang di atas Karena mereka nginep Dan Gue tadi di jalan juga bilang Ini kalau camping enak banget Ternyata bisa temen-temen Camping disini Jadi ada wilayah khusus Buat camping Jadi bukan langsung di situsnya Tiket di depan 5 ribu Masuk kesini juga 5 ribu Oke ini pintunya Dilarang turun Dilarang turun dari sini Ini banyak Bebatuan-bebatuannya Oke Kayak gini guys Assalamualaikum Teras 1 Dilarang membuang sampah Oke Kita jaga Situs ini guys Luas Oke kita Ke kiri dulu Dilarang colet-colet batu ya Dilarang duduk Di batu Dan berdiri Oke Dilarang makan-makan Di area situs Oke guys Gokil banget Ini bener-bener piramid ya Sisa-sisa sejarah Wow Lihat posisi batunya Ini asli Botan alam Atau pahatan ya Itu dada Orang di atas Oke kita lanjut lagi Jalan Buset Bener-bener batuan guys Batuannya kayak bolok-bolok Ini batu bentuknya kayak apa ya Gue rasa sini Tadinya bangunan ya Mungkin Ada bencana alam Ya jadinya berantakan Gokil Ini juga kayaknya jalannya nih Oke Teras satu Teras satu Teras satu Teras dua Teras dua Komisi bang ya Oke guys Ini kita udah di teras empat Kita di teras tiga Teras empat Sempat Daerah sempat Daerah sempat Masjid Kemudian 当 Dari Sebas E Adisi Adi Adi Agama-gama Kepanyakan ke Anggilan dunia Jadi Agama Terima kasih. 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 besar yang menurut para ahli sejarah itu melenyapkan seluruh manusia ya di muka bumi kecuali yang naik perahu Nabi Nuh nah setelah banjir itu selesai barulah kehidupan manusia itu dilanjutkan dari keturunannya Nabi Nuh yang ada empat anaknya itu kan kalian bayangin struktur bangunan Gunung Padang di bagian bawahnya itu ada di tahun yang sama dengan Nabi Nuh dan kalau dari bangunan yang paling bawah di lantai 1 ke 2 ke 3 sampai ke 5 itu jadi semakin tinggi lantainya bangunannya semakin mudah artinya bangunan ini Gunung Padang ini dibuat itu dari dari generasi ke generasi teman-teman kayak gitu nah ini ada batu kujang dan ini ada cetakan kujang teman-teman makanya disebut batu kujang ada batu tapak maung oke disebelah mana tapak maung oh sebelah sini teman-teman batu tapak maung oke maung itu kalau dalam bahasa Sunda macan ya kayak gini teman-teman ya kayak kaki macan ya mau tapak maung bener-bener situs prasejarah gak ngerti sih kehidupan manusia di jaman itu kayak gimana ya aku rasa tingkat spiritualnya juga tinggi ini petanya guys nah jadi kalau turun kesini pintu keluarga ada kantin ada musola ada toilet ya guys jadi ini kita jalan keluar ada musang ih hitam gak kelihatan sih guys kalau dari kamera gopro mah kejauhan musang guys bisa tuh lihat wan bambunya oke jadi jalan keluarnya beda sendiri ya guys gak lewat yang tadi nah ini pintu keluarnya oke guys gue ulangin jadi disini kita bisa camping terus kalau gak mau camping ada homestaynya itu katanya sekitar 200 atau 300 ribu per malam homestaynya cocok banget buat keluarga sama temen sambil touring kesini jadi buat memajukan perekonomian di Cianjur guys oke gue rasa videonya segini dulu sampai ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe temen-temen tapi kalau gak subscribe kebangetan sih ya sampai ketemu di video-video selanjutnya recommended place gunung padang Cianjur selamat menikmati Terima kasih telah menonton!